Oke teman-teman semua, kali ini Pak Eci akan bahas terkait penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Pada dua video sebelumnya yang sudah dijelaskan terkait dengan konsep penjualan yang mengakibatkan hilangnya kendali. Bahkan seperti disinggung juga, contoh terkait hal ini, silakan lihat di video yang ke-11B, contoh soalnya sudah dijelaskan di video yang 11B. Sekarang Pak Eci sebetulnya ingin mendalami lebih lanjut, mendalami lebih lanjut terkait dengan penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali ini. Di sini Pak Eci akan memberikan penjelasan detail terkait dengan yang ini, tidak diketahui nilai wajarnya. Jadi di sini coba kita akan dalami lebih lanjut, bagaimana kalau kita menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan 100% atau equity S, kemudian pendekatan yang kedua adalah investment in S, kalau ini 70% sahamnya, 70%. Kemudian pendekatan yang NCI. Kita akan lihat bagaimana dampaknya. Apakah perhitungannya sama atau tidak. Kalau di video yang sebelumnya, terdapat perbedaan antara equity S dan investment S dengan NCI, perspektif NCI, terkait dengan penjualan yang mengakibatkan hilangnya kendali. Tapi kalau untuk yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali, ini gimana nih? Apakah sama atau tidak? Kalau yang hilangnya kendali, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita melakukan revaluasi ulang. Kalau dari perspektif si parents, yang kehilangan kendali, kita revaluasi ulang, kemudian kita lihat gain atau loss-nya, revaluasi terhadap si nilai sahamnya. Kemudian setelah itu, kalau dari sisi NCI yang mendapatkan kendali, mendapatkan controlling interest, maka perlakunya seperti step-by-step acquisitions atau feasible acquisitions. Sekarang, bagaimana kalau dijual, tapi tidak hilang kendali? Dari perspektif si parents sama perspektif si NCI, gimana nih? Oke, kita akan langsung saja ke Excel-nya. Oke, di sini, Pesci sudah bikin Excel, ini soalnya sama, jadi pada dasarnya mungkin sedikit dibaca dulu, ini ya, soal yang tidak diketahui nilai wajar NCI-nya. Pada 1 Januari, PTP membeli 70% saham, PTS secara kas, senilai 700 juta. Nah, kalau yang ini 70%, kalau yang sebelumnya adalah 90%. Nilai tercatatnya sama dengan nilai wajarnya, yaitu 960 juta. Dari transaksi ini muncul goodwill, yaitu 40 juta. Dari mana? Dari 100 ke 70 dikali 700 juta. Karena ini kan 70%, berarti nilainya adalah 1 miliar, seribu. Nah, di sini nilai fair value sama dengan book value-nya adalah 960, berarti selisihnya adalah 40 juta goodwill. Nah, pada tanggal 31 Desember, nah ini, dibeli 1 Januari, pada tanggal 31 Desember, dia dijual. Tapi dijual tidak semuanya, tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Dijual berapa? 10% saham SKNCI, senilai 130 juta. Nah, kalau di contoh yang sebelumnya, dijualnya bukan pada tanggal 31 Desember, tapi pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, kalau yang ini dijualnya pada tanggal 31 Desember, ada perbedaan tentunya. Kalau dijual di tanggal 1 Januari 2022, maka ketika eliminasi, si P melakukan eliminasi, maka masih seperti halnya book value awal. Tetapi, kalau ini dijual di tanggal 31, dan tidak hilang kendali, maka tentunya nanti ada sedikit perbedaan ketika di jurnal eliminasinya. Nah, kita lihat seperti apa nanti perbedaannya. Nah, oke. Dari sampai sini dulu, berarti di tanggal 31 Desember, P menjual 10% saham SKNCI sebesar 130 juta. Nah, nilai ternyata aset neto pada saat itu adalah 1070. Bagaimana jurnal yang dibuat pay? Oke, nah. Kita akan coba dalami di Excel yang ini. Oke, jadi pada dasarnya, langkah pertama adalah kita bisa menggunakan equity as perspective atau perspektifnya si investment in S. Seperti itu. Nah, perspektif 100% atau perspektif 70%. Nah, itu defaultnya ya. Karena kenapa? Karena kan kita menjual, pay-nya menjual. Berarti bisa dari segi equity as 100% atau dari segi parents-nya, yaitu si P sebagai parents. Nah, kalau di segi NCI gimana, Pak? Nah, nanti kita akan coba bahas. Apakah sama atau tidak. Nah, kayak yang pertama dulu. Dari perspektif 100%, maka kita bisa mengetahui bahwa caranya gimana, Pak? Caranya adalah kita beli pertanggal 1 Januari 2021. Nah, itu nilainya adalah 960 juta dari soalnya. Dapat dari soalnya. Jadi, nilai book value sama dengan fair value-nya, sama dengan 960 juta. Dibeli oleh P pada harga 700 juta. Nah, ini 70%. 100%-nya berapa? 1 miliar. Berarti ada selisih. Dan selisihnya di sini dibilang bahwasannya timbul goodwill ya. Dimasukkan ke goodwill, eksesnya ya. Nah, eksesnya masuk ke goodwill, yaitu 40 juta. Enak nih, kalau masuk goodwill berarti tidak ngaruh. Ketika setiap tahun itu ya nilainya tetap saja 40 juta ya. Tidak berkurang atau tidak berlangsung ya. Nah, kemudian Purchase value-nya yang dibayar oleh SIP adalah Rp1 miliar. Nah, di sini diketahui increase in equity ya. Increase in equity-nya itu, kita tahu bahwa nilai tercatatnya adalah Rp10.70. Nah, dari sini ingat, apa yang menambah nilai investasi? Kembali lagi konsepnya, NI bertambah karena ada net income, berkurang karena ada di dividen. Nah, di sini satu lagi, ditambah karena adanya goodwill. Seperti itu. Nah, dan kalau karena goodwill tidak diamortisasi, maka tidak berkurang tiap tahun ya. Maka yang akan menjadi pengurang hanyalah dividennya saja. Oke? Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini ya. Bahwa ada dividen atau tidak. Nah, di sini tidak diketahui ya. Apakah ada dividen atau tidak. Yang diketahui adalah nilai tercatatnya. Ya, berarti saya asumsikan ini sudah including ya, net income dan dividen. Nah, berapa increase in equity-nya? Tinggal dikurangin saja. Rp10.70. Yang mana tadi? Yang ini ya. Rp10.70. Dikurang dengan Rp9.60. Rp10.70. Dikurang dengan Rp9.60. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah Rp110. Gitu ya. Nah, ini kalau di sini langsung ya. Rp10.70-nya Pak Isi ketik sendiri ya. Nah, dikurang dengan Rp9.60. Hasilnya adalah Rp110 juta. Dan ingat, ini adalah 100%. Saya menggunakan perspektif 100%. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, berarti carrying value of equity-nya berapa? Caring value of equity-nya adalah tinggal ditambahkan Rp1.110 juta. Nah, baru dari sini kita bermain ya. Nah, Dan, kita udah tau nih, carrying value pada saat tanggal 31 Desember adalah Rp1.110 juta. Dan pada tanggal 31 Desember juga, dia menjual gitu ya. Si P menjual 10% kepemilikan di S-nya kepada NCI. Seperti itu ya. Nah, terus gimana Pak? Yaudah, tinggal kita cari tau ini 100%. Kalau 10%-nya berapa carrying value-nya gitu ya. Ya, enak ya. Tinggal dikalikan saja kalau gitu ya. Caring value-nya adalah 10% dikalikan dengan Rp1.110 juta. Hasilnya adalah Rp111 juta. Nah, tinggal kita cari tau berapa fair value-nya. Fair value-nya diketahui di sini. Kalau disoal tidak diberikan informasi terkait jumlah lembar saham. Jadi ya, bisa langsung aja kita masukkan ya. Nah, di sini Rp130 juta. 10% dijual dengan harga Rp130 juta ya. Kalau di bursa efek, ini dimungkinkan ya. Bisa jadi ini melalui pasar negosiasi gitu ya. Jadi harganya beda dengan yang ada di pasaran gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, oke. Singkat cerita, pokoknya nilainya adalah Rp130 juta. Itu adalah 10% saham CS ya. Nah, dijual ke siapa? Ke NCI oleh Pay. Hasilnya adalah... Selisihnya berarti... Nah, karena tidak hilang kendali gitu ya. Maka tidak ada pengakuan laba. Itu kata PSAK 65. Jadi kalau PSAK 65 bilang bahwa... Kalau dia hilang kendali, maka lakukan revaluasi gitu ya. Kemudian akui gain atau loss. Nah, seperti itu ya. Akui GL. Nah, kemudian kalau ini hilang kendali. Kalau tidak hilang kendali ya THK, maka yaudah tinggal selisihnya masuk ke ekuitas gitu ya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam share premium CP. Nah, yaudah berarti dalam hal ini si fair value-nya adalah Rp130. Karik value-nya Rp111 tinggal bertambah berarti ya. Berarti ini penambahan ini kita... Ya, kita boleh istilahkan sebagai laba gitu ya. Dan laba tapi tidak masuk ke income statement. Tapi langsung disesuaikan ke e-clipping. Kita cemplungkan, kita cemplungin ke akun share premium ya. Jadi penambahan share premium sebesar Rp19 juta. Nah, oke. Dari sini barulah kita... Ini dapet gitu ya. Tinggal yang di jurnal adalah yang ini gitu ya. Nanti di jurnal ya. Jurnalnya gimana? Nanti kita bahas. Nah, sekarang PEC-nya menunjukkan. Apakah sama kalau kita menggunakan perspektif 70% gitu ya? Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita menggunakan perspektif 70% maka gimana cara memulainya gitu ya? Cara memulainya sih simpel ya. Kita mulai dari... Ya... Dari investment in S-nya berapa tuh ya? Investment in S yang dia beli pada tanggal 1 Januari 2021 berapa nilainya? Nah, nilainya ada Rp700 juta. Nah, kita mulai dari sini dulu berarti ya. Dari Rp700 juta dulu kemudian... Increase in equity-nya berapa Pak? Increase in equity-nya tadi kan kita sudah ketahui. Bahwa ada nilai Rp110 juta. Ini sudah including... Apa namanya? Sudah including net income. Sudah net ya. Net income dikurang dividend ya. Karena tidak ada informasi terkait lebih lanjut ya. Yaudah, kita asumersikan demikian. Nah, Den. Kalau gitu ini adalah 100% ya. 100% ya. 70%-nya berapa? Ya, karena kita menggunakan perspektif investment in S maka menggunakan 70% ya. Tinggal dikalikan saja. Hasilnya adalah Rp77 juta. Gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat rumusnya ya. Sama saja. 70% dikalikan dengan Rp110 juta. Hasilnya adalah Rp77 juta. Nah, dengan demikian. Pada tanggal 31 Desember 2021, pada saat akhir tahun, dan kebetulan dijual juga pada saat itu gitu ya. berapa nilai investment in S untuk perspektif P atau untuk perspektif 70%. Nilainya tinggal ditambahkan saja ya. 700 tambah Rp77 juta. Hasilnya adalah Rp777 juta. Pertanyaannya sekarang. Goodwill-nya di mana, Pak? Gitu ya. Goodwill-nya, ingat. Udah masuk di sini gitu ya. Udah masuk di sini. Kenapa? Karena ini merupakan book value ditambah dengan excess. Excessnya masuk ke Goodwill. Tinggal dikalikan dengan 70%. Gitu ya. Artinya apa? Ini book value. Book value Rp960. Tadi kan nilainya sekian. Rp960 ditambah dengan Goodwill Rp40. Nah, tinggal dikali 70%. Dikali dengan 70%. Hasilnya berapa? Ini kan sama saja dengan Rp1.000. Rp1.000 dikalikan dengan 70%. Hasilnya adalah Rp700 juta. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita pengundangan angka Rp700 juta, maka ini udah including Goodwill. Tidak perlu lagi ditambahkan Goodwill. Oke, saya hapus. Dan dari sini dapat berarti investment in S-nya per tanggal 31 Desember adalah Rp777 juta. Nah, kembali lagi. Seperti cara yang di video sebelumnya. Bahwa berapa 100%-nya? Ya udah, tinggal dibagi aja. Tinggal 100 per 70. Tinggal dikali dengan si Rp770 juta. Hasilnya adalah berapa? Rp1.110 juta. Sama saja dengan perspektif yang awal, yang atas. Yang perspektif 100%. Terbukti berarti sama saja. Mau pakai perspektif 100, mau pakai perspektif 70, in the end sama. Nah, baru dari sini langkah yang sama juga dilakukan. Seperti hanya perspektif 100. Berarti kita tinggal hitung aja porsi 10%-nya berapa dari Rp1.110 juta ini. Tinggal dikali-kali-kali aja. Rp10.000 juta dikali dengan yang atas ini. Hasilnya adalah Rp111 juta. Sama dengan yang kita gunakan perspektif equity S. Atau perspektif aset neto atau net aset. Dan hasilnya adalah Rp130 juta ini adalah harga pasar dari 10% saham S yang dijual pada tanggal 31 Desember 2021. Selisihnya adalah increase in premium. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang. Berapa saham P yang tersisa? Saham P yang tersisa bisa pakai dua cara. Ingat ya. Cara lembar saham sama cara nilai. Sayangnya di sini tidak diketahui berapa lembar saham. Nah, dan kita pakai cara yang nilai. Yaudah, cara nilai gimana? Yaudah, tinggal dikurang-kurangin aja ya. Rp777 juta awalnya dikurangi dengan yang dijual. Carrying value-nya loh ya, Rp7111. Karena kan masih belum hilang kendali. Sehingga tidak perlu lagi direvaluasi. Tidak perlu lagi saham yang tersisa itu direvaluasi. Nah, cukup ketika dijual, fair value-nya berapa, selisihnya masuk ke share premium. Tidak masuk ke income statement. Jadi tidak ada pengakuan gain atau loss. Kalau tidak ada pengakuan gain atau loss, berarti tandanya tidak ada revaluasi. Revaluasi atas nilai saham. Yang tersisa maupun yang dijual. Oke, kembali lagi ke sini. Kalau gitu, gimana apa cara menghitung persentase kepemilikan yang baru? Yaudah, tinggal dikurangin aja. Persentase yang lama di tanggal 31 Desember, yaitu Rp777 juta. Dikurangi dengan yang dijual. Kering value-nya berapa? Rp111 juta. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 60%. Nah, seperti itu. Kalau kita dihitung ini, berarti tinggal dikurang aja. Rp777 dikurang dengan Rp111 sama dengan Rp666 juta. Nah, dibagi dengan Rp1.110 juta, hasilnya adalah 60%. Oke? Nah, terbukti. Berarti ketika Rp10 kepemilikan dijual, Rp70 kurang Rp10 sama dengan Rp60. Kita berhasil buktikan, dari nilai juga bisa kita buktikan, Rp777 dikurangin dengan Rp111, kering value-nya, dibagi dengan total equity S-nya, hasilnya adalah 60% juga. Sama aja. Nah, kalau gini berarti perhitungan kita sudah tepat. Sekarang kita melangkah lebih jauh. Bagaimana kalau kita melihat dari perspektif si NCI? Nah, kalau di perspektif si NCI, nah, di sini kita perhatikan bahwa NCI, awalnya kalau dia investment in S-nya 70%, controlling interest-nya, berarti NCI adalah sisanya 30%. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mulai dari mana? Kita mulai sama seperti halnya investment in S. Kita mulai dari NCI pada tengah 1 Januari 2021. Karena ini tidak hilang kendali, jadi kita sebagai parents bisa tahu. Yaudah, berarti kalau kita 700 juta itu 70%, maka NCI-nya berapa? Sisanya. Sisanya adalah 300 juta. Berarti 30% dikalikan dengan si 1 miliar ini. Seperti itu. Nah, atau kita tahu 70% ini adalah si... 700 juta ini adalah 70%. 100%-nya berapa? 100%-nya adalah 1 miliar. NCI-nya berapa? Tinggal dikurangin. 100% dikurang 700% sama dengan 300 juta. Nah, seperti itu. Tinggal ditambah nih increase in equity-nya. Tadi ya, sudah diketahui 110 juta. Dari mana ini? Dari 10-70, ini adalah equity S pada tanggal 3-1-12, 2021. Kemudian awalnya adalah begini, equity S-nya adalah tanggal 1 Januari 2021, itu adalah 9-60. Nah, selisihnya adalah berapa? 110 juta. Nah, tinggal dikalikan dengan 30%. Nah, hasilnya adalah 33 juta. Nah, dari sini tinggal ditambahkan saja. Tinggal ditambahkan saja, sehingga menghasilkan angka 333 juta. Nah, sama pendekatannya dengan pendekatan si investment in S. 333 juta ini 30%. 100%-nya berapa? 100%-nya tinggal dikalikan saja. 100 per 30 dikali dengan si 333 juta. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 1 miliar 110 juta. Kesimpulannya adalah, baik perspektif NCI maupun perspektif investment in S, sama caranya ya. Inti-inti ujung-ujungnya adalah menghitung berapa 100% si equity S pada tanggal penjualan. Pada tanggal 31 Desember 2021. Kebetulan dijualnya pada tanggal sekian, pada tanggal tersebut. Nah, dan gimana? Yaudah, langsung saja kita mainkan. Kalau dari perspektif NCI, berarti kita cari tahu dulu, berarti carrying value equity S yang dijual P adalah berapa? 111 juta. Sama ya, caranya berarti 10% dikalikan dengan 1 miliar 110 juta, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 11 juta. Fair value yang dibeli oleh si NCI, karena si P menjual 10%-nya, yang beli adalah NCI. Maka di sini fair value equity S yang dibeli oleh NCI berapa? 10% saham tadi ya, 10% kepemilikan di si S, yang dijual oleh si P. Berapa nilainya? Nilainya diketahui di soal adalah 130 juta. Maka selisihnya adalah 19 juta. Nah, perhatikan. Kalau ini karena tidak hilang kepemilikan, maka si P kan yang menghitung ini, yang menghitung dari si NCI perspektif. Nah, maka tetap si P menaksirkannya adalah bahwa 19 juta ini adalah increase in share premium P. Artinya apa? 19 juta ini P yang mencatat. Artinya apa? Artinya NCI perspektif ini yang bikin adalah si P. Kesimpulannya adalah, kalau P ingin mengetahui dari hasil menjual 10% saham S ke NCI, berapa gain atau loss-nya? Gain atau loss yang dihasilkan ya? Mau pakai perspektif 100%, perspektif 70% atau perspektif NCI yang 30%, hasilnya sama. Gain atau loss-nya di sini menghasilkan gain sebesar berapa? 19 juta. Tapi ingat, gain ini tidak ditutup ke income statement, tapi dibuang ke mana? Dibuang ke share premium. Jadi disesuaikan equity-nya. Seperti itu. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya sama saja berarti ini. Sama saja berarti mau pakai berbagai macam perspektif, selama tidak hilang kendali, menghasilkan angka yang sama. Terbukti bahwa ini bisa kita terima. Nah, tinggal. Kepemilikan barunya berapa? Kepemilikan barunya, nah ini dari perspektifnya si S ya. Dari perspektifnya si S ya. New ownership proportions ya. Dari segi consolidation perspective ya. Atau dari perspektif si S, dari perspektif si P gitu ya. New ownership proportion P, ini dari perspektif konsolidasi gitu ya. Konsolidasi ini siapa yang bikin? Ya, P yang bikin gitu ya. Nah, ini dari consolidation perspective ya. Dari perspektif konsolidasi ini adalah berapa? Ya, tinggal kita lihat ya. Tinggal 333 dikurang 111 ya. Dibagi dengan 1.110.000 ya. Atau sama dengan 40%. Atau sama dengan, ya ini tinggal dikurang. 333 dikurang dengan 111, hasilnya adalah 222 juta ya. Nah, tinggal 222 juta dibagi dengan 1.110.000 ya. Sama dengan 40%. Nah, match berarti ya antara berbagai macam metode itu match ya. Nah, di sini kita lihat berarti kalau kita menggunakan, apa, baik itu perspektif si P maupun perspektif NCI, ya, total kepemilikan barunya adalah 60% P, 40% si NCI ya. Seperti itu. Dan si P tidak kehilangan controlling interest. Nah, oke. Ini kalau dari, apa, ini kan yang bikin adalah si P. Dan karena kenapa? Karena tidak hilang kendali ya. Nah, sekarang, bagaimana kalau, dan ini di bukunya P ya. Increase in share payment di bukunya P gitu ya. Nah, bagaimana kalau di bukunya si NCI? Nah, di sini saya asumsikan dulu ya. Saya bikin asumsi batasan bahwa, di asumsikan ya, bahwa NCI-nya cuma satu perusahaan, yaitu PT ECI. Dan PT ECI menggunakan cost method sebelum adanya additional purchase. Nah, setelah adanya additional purchase, yaitu 10% tadi, maka si PT perusahaan, NCI ini, which is satu perusahaan, saya asumsikan demikian, bermaksud untuk menggunakan equity method untuk mencatat investasi di S gitu ya. Maka, ya, jurnal penyusuhannya gimana? Nah, kalau dari si perspektifnya PT ECI gitu ya, di bukunya PT ECI gitu ya. Nah, maka, di sini perlu kalian perhatikan bahwa ini sama saja dengan kepemilikan bertahap. Investasi melalui kepemilikan bertahap. Ini sudah disinggung di pertemuan awal banget ya, di semester ini, yaitu di pertemuan 3 atau 4 gitu ya. Jadi sebelum UTS nih. Nah, di sini dilihat kembali, berarti artinya apa? Artinya kalau dari perspektif PT ECI, awalnya dia mencatat menggunakan cost method. Coding contoh ini adalah dengan fair value ya. Nah, awalnya di sini dengan cost. Kalau untuk contoh soal yang terkait dengan yang ini, gitu ya, yang di Excel ini ya. Nah, maka itinya adalah, kalau ternyata sebelumnya cost atau fair value kita ingin berpindah menjadi equity method, gitu ya, maka yang perlu dilakukan adalah kita bikin jurnal reklasifikasi ini. Dan kita bikin jurnal reklasifikasi. Tidak perlu melakukan revaluasi. Seperti itu. Cukup dikretas saja. Nah, kalau revaluasi dilakukan pada saat terjadinya perubahan kepemilikan, yaitu si PT ECI ini ternyata bisa memiliki controlling interest atas si PTS, gitu ya. Tetapi ini kan tidak demikian. Di sini PT ECI hanya nambah saham doang. Dari 30 menjadi 40 persen. Artinya belum mencapai titik controlling interest. Dan, gimana cukup jurnal reklasifikasi saja? Jurnal reklasifikasi. Di mana dari equity, dari cost method, dari cost method, menjadi apa? Menjadi equity method. Artinya apa? Di sini tidak perlu lagi dinilai ulang, disesuaikan ke harga pasar pada saat itu. Cukup saham lamanya, tidak perlu lagi direvaluasi, disesuaikan, menjadi sesuai dengan nilai pasar pada saat itu. Tidak perlu. Kalau kita masih belum memiliki kendali. Dan gimana? Ya sudah, tinggal direklasifikasi. Artinya tidak perlu lagi adanya pengakuan gain atau loss. Karena adanya reklasifikasi ini. Nah, itu kata siapa? Kata si standarnya. Artinya apa? Cukup dibuang ke kredit. Si equity investment in S, dalam kurung cost, dibuang ke kredit. Nilai investasi lamanya dibuang ke kredit. Kemudian cash, 100 juta, kalau yang ini, maka kita bikin akun baru, equity investment in S, dalam kurung equity. Berapa nilainya? Senilai cash-nya ditambah dengan, ya tadi, nilai tercatat ketika kita menggunakan cost method. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya adalah karena menggunakan dari cost ke equity, maka berubah sistemnya. Maka, kalau yang tadinya cost, tidak hanya mengakui dividend income saja. Nah, kalau equity berarti perlu mengakui net income. Jadi, kalau adanya net income, akan menambah investment in S, dan adanya dividend, mengurangi investment in S. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Kalau di equity method, net income akan menambah investment in S. Dividend akan mengurangi investment in S. Kalau di cost, ini di equity method. Nah, kalau di cost method kan, adanya net income atau dividend, tidak menambah nilai dari investasinya. Nah, seperti itu. Nah, Den, selain bikin jurnal reklasifikasi, kita harus membuat jurnal catch-up adjustment. Nah, catch-up adjustment-nya melingkupi hanya dua hal ini minimal. Di sini diasumsikan tidak ada, kalau yang dicontoh ini kan ada ini ya, ada apa namanya, ada bangunan ya. Nah, nanti kalau ada excess, berarti ditambah excess, tambahan amortized excess. Nah, di sini dikurangi dengan amortization of excess-nya. Tapi, untuk contoh soal yang PSE ini, ini tidak ada excess. Seperti itu. Terus, cuman apa? Ya udah, tinggal kita masukkan saja. Ada sih excess-nya. Excess-nya apa sih tadi? Oh, goodwill ya. Oke, goodwill. Oke, kita di sini coba abaikan dulu ya, efek goodwill-nya ya, biar untuk menyederhanakan penjelasan saja. Nah, dan gimana apa caranya? Kalau kita abaikan efek goodwill-nya, maka caranya adalah ini, kita bikin yang pertama jurnal reklasifikasi ya. Kita catat ini, 4.30, gitu ya. Kemudian, apa namanya? Equity investment-nya, sebelumnya adalah 300 juta ya. Yang atas ini ya. Kita asumsikan demikian. Nah, yang atas ini ya, equity investment-nya. Kemudian, barulah kita catat, cash-nya itu 130 juta ya. Karena kan dia beli seharga 130 juta. Nah, berarti total equity investment yang baru ya, berbasis equity method adalah 430 juta. Nah, dan kita bikin cash-up adjustment-nya. Cash-up adjustment-nya gimana? Yaudah, tinggal equity ya, 33 juta ditutup pada retained earnings ya. 33 juta. Nah, 33 juta ini dari mana, Pak? Dari yang atas ini, increase in equity. Ya, seperti itu ya. Sudah memperhitungkan net income dan dividend. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu kalau dari buku si PT. ECI, ya, selaku NCI. Dan di sini dia asumsikan ECI-nya satu dan kita abaikan efek goodwill. Seperti itu ya. Nah, oke. Berarti kesimpulannya adalah, maksudnya dia abaikan efek goodwill bagi si PT. ECI-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, sebetulnya goodwill-nya itu nanti kalau kita tidak abaikan, nanti akan masuk ke equity investment-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Demi mempersingkat penjelasan dan menginterkan penjelasan, ya, itu bukan konteks kita ya. Nah, yang Pak Ecing ingin tunjukkan adalah bahwa ketika dilakukan dengan NCI perspektif, maka akan menghasilkan proporsi yang sama gitu ya. Dan bisa juga menghitung increase in share premium bagi si P. Karena kepentingannya adalah P selaku si controlling interest ya. Dan akan membuat juta eliminasinya. Nah, dari sini, ternyata kesimpulannya baik perspektif 100%, 70%, maupun NCI perspektif, hasilnya sama. Kita bisa menghitung increase in share premium P dengan menggunakan ketiga macam perspektif tadi. Dan hasilnya sama. Nah, kalau gitu, aman nih. Berarti nanti, apa namanya, proporsi barunya dari consolidation perspektif atau dari perspektif si P itu adalah 666 ya. atau 60% kepemilikan dan juga 40% bagi si NCI. Atau kalau kita dari segi konsolidasi, nilainya adalah Rp444 juta. Nah, ini saldo akhir yang harus muncul di neraca konsolidasi. Siapa yang bikin? P yang bikin. Karena masih memiliki controlling interest. Oke, nah sekarang kita beralih ke step 2. Berarti kita bikin jurnal untuk P dan jurnal eliminasi ketika kita nanti mau melakukan konsolidasi ya. Nah, jurnal di P ini ini nanti yang masuk ke T account. Oke, nah gimana jurnalnya? Di sini Pak Esi bikin tanggal 1 Januari investment in S. Kita pakai cost method dulu ya. 700 juta sesuai dengan soalnya. 700 juta pada cash. Yang kedua adalah kita mencatat yang ini nih ya. Mau pakai perspektif yang mana nih. terserah sama aja hasilnya ya. Nah, yang hijau-hijau inilah yang kita masukkan ya. Nah, oke. Kalau gitu kita menjual 10 persen kan. Berarti kita menerima cash 130 juta. Dapat dari atas. Dapat dari atas 130 juta. Kemudian investment in S-nya carrying value yang kita buang berapa? 111 juta. Nah, ini. Mau pakai perspektif 100 persen, 70 persen, maupun 30 persen sama aja ya. 111 juta juga. Oke, nah tuh. Lihat sama ya. Nah, dan sisanya adalah increase in premium. Increase in share premium 19 juta. Dan tidak ada dividen. Karena disoal tidak diketahui dividennya berapa. Pokoknya langsung aja. Dan disini maka saya asumsikan tidak ada dividen gitu ya. Nah, untuk kembali lagi untuk penjelasan. Nah, kalau disini berarti pada tanggal 31 Desember setelah beli 700 juta dibuang 10 persennya gitu ya. Nah, maka gimana jurnal eliminasinya? Nah, ini yang menantang ya. Oke, tapi sebelum masuk ke jurnal eliminasi, di account saldo dari investment INES-nya berapa? Nah, kita lihat nih kalau pakai cost method 700 juta nah, dikurang dengan 111 juta. Sama dengan berapa? 589. Nah, NCI balance-nya belum bisa dihitung karena ini yang masih bukunya si P gitu ya. Nah, nanti NCI balance ini baru muncul ketika sudah masuk ke konsolidasi ya. Bahkan ini mungkin saya bisa istilahkan not applicable ya. Seperti itu. Ini juga sama not applicable ya. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian apa? Kemudian tinggal jurnal eliminasinya. Siapa yang bikin? P yang bikin. Nah, jurnal eliminasi maka book value equity pada tanggal 1 Januari 2021 berapa? 960 ya. Nah, ini dari soal diketahui kan. Nah, kemudian ada goodwill. Goodwill-nya berapa? 40 juta. Gitu ya. Nah, ini masih 100 persen ya. Nah, dan investment in S-nya berapa? Investment in S-nya adalah 700 juta. Gitu ya. Kemudian SCI-nya berapa? SCI-nya adalah 300 juta. Gitu ya. Dapat dari mana ini ya? Dapat dari tinggal 70 persen dikalikan dengan si jumlah ini. Nah, ini harus match ya. Balance kan? 1 miliar ya. Ini juga sama kalau di jumlahkan 1 miliar ya. 10 per 70 dikali 700 sama dengan 1 miliar. Maka perhitungan kita sudah benar. Dan jurnal kita juga sudah benar. Karena ini 700 juta match ya. Tujuan kita membuat jurnal ini adalah untuk menghilangkan akun pada tanggal 1 Januari ini. Which is ini ada 700 juta. Tuh, ini kita hilangkan. Nah, seperti itu. Nah, dan saldo SCI expense-nya maka adalah 300 juta. Nah, oke. Nah, ini yang Pak Eci maksud ya. Kalau si contoh tadi kalau ternyata ini efek goodwill-nya tidak diabaikan maka ya sama saja. Di dalam 300 juta ini sudah including goodwill. Goodwill berapa? Ya, tinggal dikalikan saja. 40 juta dikali 30 persen sama dengan 12 juta. Jadi sudah termasuk ke dalam angka 300 juta ini. Oke, nah. Kembali lagi ke sini ya. Intermezzo saja. Nah, kembali lagi ke sini. Maka barulah NCI bisa kita munculkan. Saldo NCI-nya ya. Karena ini sudah masuk ke eliminasi atau ke konsolidasi ya. Nah, maka NCI-nya kalau di sini berarti investment balance-nya masih minus nih ya kalau kita masukkan ya. Kita perhitungkan ya. Kok bisa, Pak? Ya, tinggal 589 dikurang 700. gitu ya. NCI-nya berapa? NCI-nya muncul 300. Nah, kemudian yang bawah ini klaim NCI atas si net income S. Berapa? Tadi adalah 30 persen ya. 30 persen dikalikan dengan 110 juta. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah nah ini ya 33 juta. Dan kita masukkan nah ini NCI express-nya ya menambah saldo NCI. Tuh, 333 juta. ya. Nah, kemudian nah ini yang penting ya. Ini yang penting ya. Nah, kemudian artinya apa? Dengan adanya jurnal ini ya, maka saldo ini udah kehapus tuh ya. Sudah hilang. Ya, ini udah hilang. Nah, tugas kita adalah tinggal karena dan kita bisa melihat ya ternyata yang 111 ini belum masuk ke jurnal eliminasi. ya, kenapa? Buktinya adalah saldo nya masih minus tuh. Masih minus 111 juta. Artinya apa? Kita perlu bikin satu jurnal lagi untuk meng-capture angka yang 111. Ya. Agar apa? Agar ini nanti nol hasilnya. Ya. Ketika kita munculkan maka hasilnya adalah ini. Ya. Nah, gimana dong Pak? Artinya apa? Di sini investment inest-nya karena tanggal 31 Desember dijual maka berkurang 111 juta. Kalau kita hanya membuat jurnal itu sampai jurnal eliminasi sampai di NCI Express aja maka masih belum kehapus semua investment inest-nya. Padahal tujuan konsolidasi itu adalah menghapus seluruh nilai dari investment inest. Harus nol. Ya. Maka Pak Eci bikin satu jurnal lagi. Investment inest ya. 111 juta. Ya. Sehingga apa? Saldonya pas menjadi ini. Ya. Kan ini saldo kredit ya. Berarti kalau gitu biar nol gimana? Dibikin di debat. Nah. Investment inest di debat. Pasangannya apa? Nah. Pasangannya adalah tadi penting ya untuk pengasumsikan bahwa ketika kita buang 10% saham S maka yang beli adalah NCI. Maka ketika konsolidasi pun dan ini tidak hilang kendali gitu ya yang bikin konsolidasi adalah P. Maka ini tinggal kita pasangkan dengan si NCI tanggal 31 Desember 2021. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 111 juta. Nah. Kalau dengan jumlahan seperti ini maka sudah balance ya. Kita bisa lihat ya. NCI saldo NCI-nya secara konsolidasi dia bertambah dari 3-3 menjadi 444 juta. Maka consolidated balance-nya ya. In the end saldo investment in S 0 ya secara konsolidasi nanti muncul NCI di neraka konsolidasi sebesar 144 juta. Ya. Dan balance dengan yang atas. Ya. Gitu ya. Rahasianya. Nah oke. Nah sekarang bagaimana kalau equity method? Nah kalau equity method cuma nambah jurnal ini aja ya. Investment in S pada income from S ya. Sebesar 77 juta. Ya ini adalah claim atas penambahan equity S pada tahun 2021. Ya. Kalau ditambah kayak gini maka nanti saldo investment in S di bukunya P di neraka nya P adalah 666 juta. Ya. Karena ada tambahan 77 juta. Nah kalau cost method cuma 589. Gitu ya. Nah seperti itu. Nah oke. Karena equity method maka atas net income akan menambah investment in S. Ya. Nah gimana jurnal eliminasinya? Eliminasinya untuk ini sama aja ya. Book value equity kemudian NCI expense ya. Kemudian investment in S pada NCI ini sama aja. Dengan cost method. Tidak ada perbedaan. Tinggal ditambah satu. Income from S aja. Ya. Untuk menghapus apa? Untuk menghapus yang 77 juta ini. Ya. Maka ini kan tadi muncul di neracanya P ya. Dihapus. Ya. Sehingga ditaruh di kredit. Ya. Ini juga sama income from S nya. Ada di neracanya di income set menya P maka dihapus ketika konsolidasi. Ya. Maka dengan demikian kalau udah bikin jurnal ini income from investment in S secara konsolidasi akan berlilai 0 juga. Dan NCI balance nya juga sama. Rp444 juta. Nah. Dengan demikian jurnal nya sudah benar ya. Artinya apa? Baik share equity maupun cost method sudah menghasilkan angka consolidated balance nya adalah 0 untuk investment in S dan untuk NCI nya adalah Rp444 juta. Sama ya. Nah kesimpulannya adalah perbedaan ketika melakukan jurnal baik itu cost maupun equity kalau jurnal asli kalau untuk cost method maka dia tidak ada jurnal investment in S. Nah karena tidak ada dividend maka di sini tidak ada dividend income yang dicatat oleh si P kalau menggunakan cost method. Kalau menggunakan equity method ditambahkan investment in S pada income from untuk claim net income di tahun 2021. Proporsinya aja 70% nya yaitu Rp77 juta. Nah then ketika eliminasinya ini sama normal ya book value equity dan kawan-kawan tinggal ditambah satu ketika yaitu untuk menghapus penjualan yang dilakukan oleh si P kepada NCI. Maka dari segi konsolidasi ya itu harus dihapus. Maka investment in S kita tambahkan di debit sisanya buang ke NCI. Sehingga apa? saldo akhir SCI-nya menjadi Rp444 juta secara konsolidasi. Nah kalau itu cost method. Kalau equity method maka tinggal ditambahkan akun di eliminasi income from S pada investment in S. Sisanya sama. Oke nah demikian penjelasan terkait dengan penjualan yang tidak mengakibatkan kini yang kendali ya dan nilai wajar SCI tidak diketahui. Ya semoga bisa bermanfaat sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.